Terima kasih telah menonton Pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih Dalam episode kali ini, teror, sang, penunggu akan berkisah tentang Legenda, pedang, naga, puspa Namun, sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu channel ini Agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah, legenda, sejarah, dan misteri selanjutnya Legenda pedang naga puspa ini adalah sebuah kisah masa kerajaan Simosari Pada masa itu, rajanya sangat congkak dan jumawah, bahkan seringkali meremehkan lawan-lawannya Pada awalnya, Raja Simosari terkenal arif dan bijaksana Apakah mungkin, karena sudah hanyut dalam kemewahan dan kesenangan di keraton kerajaan Sehingga mampu merubah sifatnya begitu cepat Kerajaan Simosari, dipercaya cikal bakal dari kerajaan Majapahit Setelah Simosari diruntuhkan oleh pemberontakan kecil yang dipimpin oleh Jaya Katuang Dan, inilah kisahnya Di sebuah desa, hiduplah seorang empu yang bernama Ranubaya Beliau amurid dari Empu Gandring satu perguruan dengan Empu Hang Gareksa Yang sudah bertekad untuk tidak akan mengabdi kepada kerajaan Simosari Terkait dengan kutukan keris Empu Gandring pada masa silam Sementara itu, Arya Kamandanu adalah anak dari Empu Hang Gareksa Dan Arya Kamandanu juga belajar ilmu kanuragan atau pencak silat kepada Empu Ranubaya Beliau mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian, kanuragan, dan ilmu kebatinan lainnya Di antaranya ilmu angin seribu Untuk pelengkap ilmu kanuragan Arya Kamandanu Empu Ranubaya mengajarkan jurus naga puspa Setelah selesai dari belajar ilmu naga puspa Empu Ranubaya membuatkan pedang naga puspa sebagai pelengkap dari jurus pamungkas ilmu naga puspa itu Sementara itu, gambar pedang naga puspa sudah dibuat Tetapi pedangnya belum dibuat Dikarenakan Empu Ranubaya mendapat masalah dengan kerajaan Simosari Masalah tersebut karena hasutan dari ayah Arya Kamandanu yaitu Empu Hang Gareksa Akhirnya Empu Ranubaya pun melarikan diri dari kerajaan Simosari Ketika dalam perlariannya itu Beliau bertemu dengan orang asing Yaitu orang dari kerajaan Mongolia yang ada di daratan Cina sana Dengan politik dari Empu Ranubaya mengelabui utusan Mongolia tersebut Dia menghina pedang yang dibawa oleh orang asing itu Alasannya supaya dia bisa ikut keluar dari kerajaan Simosari juga Akhirnya pedang dari utusan itu rontok Karena dipukulkan ke sebuah batu Tetapi akhirnya Empu Ranubaya diminta untuk memperlihatkan keris buatannya Seketika itu juga, Empu Ranubaya mencabut keris dan membuat candi kecil dari batu keras Akhirnya para utusan itu percaya bahwa keris itu bagus dan sakti Namun dengan kelicikan para utusan itu Akhirnya Empu Ranubaya diculik ketika beliau sedang tidur dengan cara adibius Sementara itu, para utusan itu berangkat ke negeri Cina Untuk melaporkan pertemuan dan penghinaan terhadap Raja Simosari Bahwasannya, Empu Ranubaya diculik dan ditahan sebagai tahanan kerajaan Sesampainya di kerajaan Mongolia yaitu di daratan Cina Raja Mongolia sepakat kepada Empu Ranubaya Jika ia bisa membuatkan pedang yang bisa mengalahkan pedang Raja dalam waktu satu minggu Maka Empu Ranubaya akan dibebaskan Dan pengerjaan pedang itu diawasi oleh Panglima Perang yang bernama Panglima Kasin Siang dan malam Empu Ranubaya membuat pedang naga puspa dibantu oleh sepang suami istri Yang tidak lain adalah, adik seperguruan Jenderal Kau Xin Yang bernama, Mei Xin dan Lao Xin Mereka berdua setia membantu Empu Ranubaya yang sedang membuat pedang naga puspa itu Nah itulah sekelumit ringkasan kisah tentang Legenda pedang naga puspa Kisah ini juga, pernah diangkat dalam dunia perfilman dengan judul Tutur tinular episode pedang naga puspa Nantikan episode selanjutnya, tetap di Teror, Sang, Penunggu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!